Saat terjadi fenomena gerhana bulan, umat Islam dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah dua rakaat atau sholat sunnah khusub. Sholat sunnah ini terbilang sunnah mu'akat. Secara umum pelaksanaan sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan diawali dengan sholat sunnah dua rakaat dan setelah itu disusul dengan dua khutbah seperti sholat idul fitri atau sholat idul adha. Hanya saja bedanya setiap rakaat sholat gerhana bulan dilakukan dua kali ruku. Khutbah sholat gerhana juga tidak dianjurkan takbir sebagaimana khutbah sholat id. Sebelum sholat, ada baiknya imam atau jamaah melafalkan niat terlebih dahulu sebagai berikut. Usul li sunat al-husub rakaataini imaman makmuman lillahi ta'ala Urutannya adalah sebagai berikut. Niat di dalam hati ketika takbiratul ikhram. Mengucap takbir ketika takbiratul ikhram sambil niat di dalam hati. Baca ta'ud dan surat al-fatihah. Setelah itu baca surat al-baqarah atau surat lain yang durasinya sama dengan surat al-baqarah. Dibaca dengan lantang. Ruku dan membaca tasbih dengan durasi sepanjang seratus ayat surat al-baqarah. Iktidal, tetapi bacaannya bukan doa iktidal. Melainkan kembali membaca surat al-fatihah. Setelah itu baca surat ali imran atau surat lain setara surat ali imran. Ruku lagi dan membaca tasbih kira-kira sepanjang 80 ayat surat al-baqarah. Iktidal kedua, membaca doa iktidal. Sujud dengan membaca tasbih dengan durasi seperti ruku pertama. Duduk di antara dua sujud. Sujud kedua dan membaca tasbih dengan durasi seperti pada ruku kedua. Duduk istirahat atau duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Bangkit dari duduk, lalu mengerjakan rakaat kedua dengan gerakan yang sama dengan rakaat pertama. Hanya saja bedanya, pada rakaat kedua, pada berdiri pertama, dianjurkan membaca surat an-nisa. Sedangkan, pada berdiri kedua, dianjurkan membaca surat al-ma'idah. Kemudian, yang terakhir, salam. Imam atau orang yang diberi wewenang menyampaikan dua khutbah salat gerhana. Ada pun isi tausiyah dalam khutbah antara lain, mengajak jamaah beristighfar, semakin takwa kepada Allah SWT, bertawabat, memperbanyak sedekah, memerdekakan budak, dan lain sebagainya. Beberapa ulama membolehkan salat gerhana dalam versi ringkas, yaitu membaca surat yang lebih pendek dari al-Baqarah setelah membaca al-Fatiha. Terima kasih.